Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini kita mau mereview cara membuka seproket jingsu kecil dengan cara kita dorong ke depan atau searah putaran mesin dengan menggunakan kunci trackernya ini kerusakannya seproketnya pecah guys jadi mau kita ganti yang baru nah ini pecah memecah nih cincin gigi pompaoli cincinnya pecah cincin kecil nih tidak apa kalau suruh ganti itu ganti itu lah jadi bagian magnet kita tahan bagian sini ya biar tidak muter atau berputar oke mulai sekarang tinggal kita lakukan pemasangan ciproketnya karena yang lamanya hancur ya atau pecah jadi kita ganti yang baru dan untuk cara penggantian ini cukup mudah ya tinggal buka ke arah putaran mesin atau ke depan dan masangnya seperti ini ke belakang ke arah perlawanan putaran mesin jadi agak lain dari buat biasanya ya sebaliknya jadi cuma kita pasang seperti itu lalu kita kencangkan sampai benar-benar kencang selamat menikmati setelah kencang nanti kita tetesi di threadnya itu dengan lem setan supaya enggak lepas enggak udah lepas karena kebiasaan kalau dipasang lem dia akan lepas dan melanting ya buah kemana-mana tapi sebelum terpasang nanti biasanya kalau sudah terpasang nanti ya enggak buah oke pemasangan sudah hampir selesai selesai ya ya aku nanti taruh di sini nih ya di pocok enggak aku taruh pocok hilang kau ngomongnya panggil yang besok selesai itu tinggal kita pasang penutup lati supaya takut lepas ya kalau lepas enggak keluar kemana-mana dan setelah itu baik kita bisa atas hidupnya oke kita terus dan cara penggantian 10 cat ini perlu 10 cat yang sekecil sudah selesai dan nantinya jadi selesai saya lebih kembang dan berkikir